Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, dan di sebelah Reysha ini udah ada mobil Honda All New Brio, yang jadi pilihan paling laris buat generasi-generasi muda, tepatnya buat mahasiswa, mahasiswi, dan juga pelajar-pelajar di Indonesia. Nah, mobil Citical ini kenapa sih jadi idaman banget, karena pertama lihat aja desainnya itu sporty, stylish, dan juga compact, habis itu pemakaian bahan bakarnya juga irit banget, dan juga menariknya adalah si Honda All New Brio ini itu menjadi salah satu pilihan mobil buat orang-orang yang suka banget sama modifikasi mobil nih guys. Makanya, Toto Project sekarang bakal ngasih rekomendasi aksesoris-aksesoris yang pastinya sesuai dengan budget mahasiswa. Nah, berapa ya budgetnya kira-kira? Budgetnya itu cuma 2 jutaan aja guys, kira-kira aksesoris apa aja? Pokoknya stay tune terus sampai video ini selesai. Nah, kita mulai dari yang pertama aksesoris eksterior, disini udah kita pasangin front lip bumper, yaitu aksesoris yang belotaknya itu ada di bawah bumper mobil nih guys. Nih, bisa dilihat ya, satu aksesoris ini aja bisa langsung merubah si looks All New Brio ini. Dan, yang pasti kalian gak bakal malu banget sih bahwa mobil kalian itu ketongkurangan, pasti makin kece banget. Dan juga, jangan khawatir kalau misalnya kalian takut si front lip bumper ini mengganggu berkendara kalian. Kayak misalnya kalau misalnya kalian ngelewatin jalan-jalan yang permukaan yang gak rata atau enggak polisi tidur. Karena ini udah aman banget dan gak bakal copot-copot karena sudah disediakan baut untuk pemasangannya. Jadi, yang pertama front lip bumper nih guys. Pasti kalian pada mikir ya, aksesoris eksterior keren kayak gini harganya di atas 1 juta. Harganya di bawah 1 juta guys. Dan juga pilihan warnanya banyak banget nih. Bisa dilihat ya, mobil All New Brio putih cocok banget dipasangin sama front lip bumper yang warnanya karbon. Nah, masih di aksesoris eksterior bisa dilihat bagian belakang langsung kita pasangin Sharkpin Antena 4.0 dari Auto Project nih. Kalian bisa tahu ya, kalau misalnya All New Brio itu bawaan standar dari showroomnya, cuma antenanya tegak lurus. Dan gak ada stylish-stylisnya, gak ada kece-kecenya. Sekarang udah kita ganti pakai punya Auto Project dan bisa dilihat desainnya stylish, kemudian makin keren selain itu. Dia juga bisa menangkap sinyal radio lebih jernih karena sudah ada IC chip-nya di dalam. Dan juga, dia ini punya banyak banget pilihan warna nih sahabat Auto. Jadi tinggal disesuaikan aja sama warna bodi mobil kalian. Keren banget ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam mobil kira-kira asur sahaja ya. Oke. Nah, next-nya sebelum kita masuk ke dalam mobil, pas kita udah buka pintu mobil, langsung kelihatan nih. Door still flat with lamp untuk mobil Honda All New Brio-nya. Apalagi kalau misalnya kalian suka banget bawa teman-teman kalian pergi naik mobil kalian. Betul banget gak sih kalau misalnya frame pintu mobil ada lecet-lecet, gores-gores karena gesekan yang ditimbulkan sama sepatu teman-teman kalian kalau misalnya keluar masuk mobil. Nah, kalau misalnya sudah ada door still flat ini lebih aman, lebih clean, lebih bersih dan juga bisa dilihat dong tampilannya kalau misalnya kalian buka pintu langsung menyala seperti ini. Jadi looks-nya itu lebih keren, lebih sporty dan juga pastinya mengamankan frame pintu mobil kalian. Nah, udah ada 1, 2, 3 aksesoris nih guys. Udah belum ya? Belum dong, 2 jutaan kalian masih bisa dapetin aksesoris yang banyak kalian. Langsung aja kita lanjut ke dalam. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil dan bisa dilihat sekarang sudah ada si console box Fitri di Condole On New Brio-nya. Nah, fungsinya buat apa? Pasti mahasiswa-mahasiswa banyak banget gak sih barang-barang bawaannya. Nah, si console box ini fungsinya itu yang pertama adalah supaya barang-barang kalian itu lebih terorganisir, tersimpan. Karena si console box ini memiliki 2 storage nih guys. Yang pertama kita buka ya, yang kecil dulu, yang di atas ini kalian bisa nyimpen kunci, make up atau uang dan juga ada tempat koinnya juga nih. Dan yang kedua, ada storage yang lebih besar lagi. Nah, kalian bisa simpan hand sanitizer, sisir, karena dia memang tempatnya cukup besar. Jadi, nanti barang-barang kalian akan lebih terorganisir dan juga kabin kalian akan lebih rapih. Dan juga fungsinya yang kedua itu, dia bisa jadi senderan guys. Jadi, kalau misalnya nyetir, lebih comfortable juga, lebih nyaman. Kalau misalnya mau gandengan juga lebih asik. Nah, lanjut lagi. Ini juga bisa di slide ke depan. Jadi, tinggal menyesuaikan sama si posisi tangan kalian. Dan juga pastinya dia tidak mengganggu posisi rem mobil kalian. Dan juga di bagian depannya ini sudah ada slot USB. Dan di bagian belakang yang ini ada tempat storage untuk handphone dan juga USB slot juga. Jadi, kalian kalau misalnya mau nge-charge, bisa pakai slot yang ada di console block ini. Jadi, ini recommended banget nih buat dipasang di mobil kalian. Kita lanjut lagi, cash status berikutnya. Nah, buat anak muda, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang mau pergi ke tempat tongkrongan, mau ke rumah teman-temannya. Nah, butuh banget nih storage ini. Kalian pasti butuh banget ngeliat Google Maps di handphone waktu kalian nyetir. Makanya udah kita pasangin si phone holder dari Auto Project ini. Kenapa? Karena ini aman banget nih, guys. Kalau misalnya kalian pakai buat berkendara. Kalau misalnya kalian masukin handphone, dia ini udah ada auto lock gravitation-nya. Jadi, pas masukin handphone, dia itu langsung ngelock dengan sempurna. Nggak bakal jatoh-jatoh walaupun kalian ngelewatin jalan-jalanan berlubang, polisi tidur, atau permukaan jalan yang nggak rata. Karena bahaya banget nggak sih kalau misalnya kalian lagi nyetir, tiba-tiba handphone kalian itu jatoh. Terus kalian nyari-nyari itu bahaya banget, guys. Makanya ini penting banget ada di mobil kalian. Dan juga, dia ini sudah 360 derajat rotation. Jadi, bisa disesuai juga dia juga tidak mengganggu pandangan menyetir kalian. Karena dia nggak ditempel di kaca dan juga nggak ditempel di kisi-kisi AC yang bisa ngerusak interior kalian. Jadi, phone holder di Auto Project ini sudah di-design OMP size sesuai dengan dashboard mobil Omnibrio kalian. Jadi, nggak bakal ngerusak interior-interior kalian. Ini penting banget nih. Lanjut lagi kita ke aksesoris berikutnya. Nah, yang terakhir ini nih. Aksesoris paling kis dan wajib banget ada di mobil kalian yaitu USB Fast Charging. Generasi millennial nggak bakal lepas dari handphone instastory-an, whatsapp-whatsapp-an. Dan pastinya bete banget kalau misalnya handphone baterainya habis apalagi pas lagi di jalan belum pulang ke rumah. Wajib banget nih ada. Karena USB Fast Charging ini selain bisa mengecas handphone daya baterai kalian lebih cepat. Dan juga dia itu dayanya masing-masing 3 ampere dan juga tersedia 2 slot nih guys. Jadi, kalau misalnya temen kalian di sebelah mau ngecas juga, nggak pakai berebutan dan juga nggak mengurangi daya si masing-masing slot gitu. Jadi, penting banget pasang USB Fast Charging dan juga fungsional banget. Wajib ada di mobil. Nah guys, apa aja tuh yang tadi udah kita pasangin di Omibrio, udah ada front lip bumper, shaft fin, door seal plate, console box, phone holder, dan juga USB Fast Charging. 6 aksesoris cuma 2 jutaan aja. Kalau misalnya kalian nggak percaya, langsung copy link video ini. Terus kalian chat admin kita. Nanti admin kita akan langsung kasih priceless aksesoris-aksesoris yang udah kita mention di video ini. Kalian buktiin sendiri aja deh. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel udah nabung dan juga modifikasi mobil Omibrio kalian. Nah, buat temen-temen juga yang khawatir, takut, pasangnya, bingung, mau gimana. Nah, kalian nggak perlu khawatir karena Auto Project punya layanan Auto Project, tau beres. Kalian tinggal janjian aja sama mekanik kita. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian, ke rumah, ke kosan, kemanapun. Kalian mau tinggal janjian aja. Nanti mekanik kita akan langsung pasangin semua aksesoris-aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalau kalian mau pesen, mau dapetin semua aksesoris ini, bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Ataupun kalian juga bisa langsung cek di Instagram kita. Jangan lupa nih, follow Instagram dan juga TikTok kita di at Auto Project karena banyak banget informasi mengenai dunia otomotif dan juga aksesoris-aksesoris terbaru kita di sana. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu channel New Auto Project. Jangan lupa di subscribe ya. Dan juga pastinya kedepannya akan ada video-video lebih menarik lagi, lebih keren-keren lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax